ya lu harus kuat dong, gitu dong jawabannya Tuhan, kalau Tuhan bunuh diri nah Tuhan aja gak kuat bos, menghadapi kekenyataan hidup kalau kita hambanya berdoa kalau kita hambanya berdoa Tuhan, aku banyak masalah aku terlihat pinjol, kata Tuhan ya bunuh diri lah, gue aja bunuh diri masa lu enggak, gitu dong, jawabnya Tuhan sebentar, bagi saya ini menghargai dapat yang lain enggak? iya, kalau ibu kalau ibu saya tanya, kenapa Yesus dijadikan anak domba, sedangkan dia bukan binatang kalau aku ngomong nanti yang lain langsung nyahut di tengah jalan enggak, enggak, enggak di tengah jalan masing-masing, di dalam masing-masing enggak, 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 bisa dimute enggak yang lain, kalau pas lagi udah, enggak, siapa juga kau ini mbak, 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 mbak kalau memang gak bisa, aku terus ya sudah turun aja, ya sudah turun aja naik, kalau naik pula kau bawa baper bawa otak, kalau naik, ini perempuan, udah saya poligami kamu capek, mbak, orang ini apa, itu mbak aku mau ditanya orang ini aja, cari duit itu, tolong tolong, tolong, tolong hargai iya, dani capek, mbak yaudah nih, 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 nih dia, saya kasih mawar satu, tuh, tuh gak bisa, nah saya tanya saya tanya kenapa sama saya tanya loh, tolong saya tanya ini ada-ada ini harusnya ngomong Yesus kenapa dikatain anak domba sedangkan dia manusia saya mau gak tau dibiarnya diserang-serang, gitu biar dapat suanusnya kenapa? kenapa? aneh 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 di gaji 3.000 sebulan gitu, nih kenapa? kenapa Yesus dikatain anak domba dimana Maria mengatakan anak saya anak binatang dimana? tonton, dilek-lek orang kamu siapa yang bilang gua kok gini kasihan boleh nanya gak nih sama Oten tanya-tanya Yesus itu dipersembahkan yang bang satu-satu aja bang satu-satu bang kenapa Yesus dikatain anak domba sedangkan domba setara dengan binatang kamu mengatakan kamu mengatakan Tuhan mau binatang jahat 6 siapa sih? yang nanya tadi si basement wahyu nomor 7 inilah perkawin anak domba berarti Yesus itu setara dengan binatang gitu ya kalau dia domba siapa yang bilang yang sekitar wahyu nomor 7 ini ini kok Tuhan yang sama dengan sesetara dengan binatang ini aku harap nih wahyu 19 nomor 7 aku buka open kembali open kembali yang tidak dibilang menghujat ini bukan dengan menghujat karena orang tidak berselinga itu itu kenapa kenapa Yesus dikatakan binatang kenapa Yesus dikatakan nomor 27 nomor 7 apakah Maria pernah mengatakan bahwasannya saya binatang melahirkan binatang orang orang dikatakan binatang iya Yesus itu setelah dengan binatang mengajar nama ini kenapa Ibu Yesus dikatakan binatang Ibu siapa yang berani berani mengatakan Marilah kita berserak marilah kita bersuka cita dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba anak domba ini kan dimatang kurang ngajar minta dihapus dosa tapi anak Maria dibilang anak domba oke teman teman biarkan menjawab domba itu biarkan biarkan dia menjawab pomet juga anak domba hybrid separoh iblis separoh kambing pomet ada terapa makasih silahkan silahkan ibu jawab silahkan ibu jawab gini ya ya waca dulu itu betul betul jangan seperti ini jangan kau ibaratnya kau baca tulisan aqua ada tulisannya air mineral ada tulisannya aqua jangan ini aqua dari gunung ini jadi kalau betul-betul kau baca dari atas sampai bawah baru mengerti kenapa iya coba kami berikan kami pengertian kenapa Yesus dibilang anak domba tapi analoginya salah bu aku kalau beli aqua air mineral isinya bukan air aki apalagi racun maut bu benar itu kita seolah skriptura dong apa yang tertulis kita imani ibu saya mau tanya ke ibu ini mohon maaf banget ya bu tadi tadi tanya menghargai yang lain itu diam ini aku lagi ngomong menjelaskan yang lain semua mau koncek mau dijelasin apa enggak silahkan bu kenapa dikatakan anak domba oke kenapa dia diistilahkan menjadi anak domba karena domba itu tidak melawan oke jadi dia sebagai persembahan yang tidak melawan kalau dia dibilang jadi serigala otomatis mau dia apa dia punya perlawanan jadi dia menjadi persembahan yang tidak melawan menuruti rencana tua menuruti rencana rencana yang udah dirancang sama dalam penyelamatan dalam hidupnya dalam manusia dia sebagai korban ini sudah dirancang oke 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 sekarang oke 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 sekarang saya tanya bu analogi itu atau perumpamaan itu anak domba pertanyaannya Yesus itu perempuan apa laki-laki yang namanya Allah Bapak Allah anak putra putra itu berarti laki-laki coba putra coba ibu bang iblis bang iblis enak banget bang iblis coba buka imamat 4 ayat 32 apa nomor 32 oke siap coba imamat imamat 4 nomor 32 imamat tempat nyamuk iblis 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 4 nomor 32 32 gigit bodoh 32 nomor tempat 32 oh iblis iblis membawa sekol domba sebagai persembahan di korban perbulus harus iblis ekor betina yang tidak terjala nasi betina bu kenapa betina bu kok begitu perumpamaannya dibawahnya betina ternyata yang dibawa yesus harusnya betina yang dibawa jangan yesus jika ia membawa seekor domba sebagai persembahan yang mendidik korban pengapus dosa haruslah ia membawa seekor betina yang tidak tercela betina betina kenapa yesus yang dibawa yesus bukan betina jantan itu kok baca ceritanya itu punya biji bu dengan saya bu bijinya coba dulu coba dulu firmannya jika iya membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa korban penghapus dosa ya haruslah ia membawa seekor betina yang tidak tercelak betina loh yesus disali penghapus dosa atau bukan bu itu dengerin ya itu bukan penghapus dosa tapi penebus itu itu pada saat perjanjian lama itu tentang adanya dulu persembahan untuk menghapus dosa atau pengakuan yang terjadi pada orang orang jahudi ya itu sebelum datangnya Tuhan Yesus itu yang di bibel yang kau baca itu zaman sebelum adanya Tuhan Yesus itu terjadi itu tentang bagaimana orang jahudi melakukan persembahan untuk mengampuni dosanya minta pengampunan jadi pada zaman itu ada yang namanya kurban mengorbankan pengorbanan jadi setelah setelah lahirnya injil atau Tuhan Yesus sendiri sebagai injil Tuhan Yesus tidak dikasih injil tapi dia sendirilah injil kelakuannya tingkahnya perjalanannya kisah hidupnya itulah yang menjadi injil dan itu menjadi keyakinan orang orang Kristen dan orang Kristen menjadi panutan berarti Yesus tidak mengikuti berarti Yesus tidak mengikuti adalah panutan dan contoh bagi orang Kristen makanya orang Kristen berpikir seperti yang diajarkan dan jejak Yesus dia tidak menghakimi dia tidak membenci orang yang membenci dia dia tidak pernah menghujat dia mengajarkan lemah lembut tidak membalas kesalahan selalu kasih yang diajarkan jadi itulah yang menjadi contoh bagi orang Kristen jadi jangan oke sebelum kita pindah orang saya orang Kristen dia itu benar-benar pengikut Yesus semua enggak selagi orang Kristen itu tidak melakukan semua yang dicontohkan sama Yesus Kristus dia itu bukan orang Kristen yang sesungguhnya karena orang Kristen artinya pengikuti jadi bukan berarti orang Kristen yang rajin ke gereja tiap minggu yang berginatalan itu orang Kristen yang sebenarnya tapi Kristen yang sebenarnya adalah mana dia bisa mengikut jejak Yesus intrupsi saya boleh menanggap ya oke jadi begini ibu ibu tadi bilang itu mengasihi dan lain sebagainya itu berlaku untuk orang lain yang Yesus ajarkan tapi tidak berlaku untuk keluarganya sendiri sekarang saya tanya Bunda Maria itu melahirkan siapa namanya Yesus Bunda Maria itu Maria di dalam Alkitab itu banyak yang namanya Bunda Maria perawan suci perawan suci Maria perawan suci Bunda Maria yang terhormat yang mulia melahirkan siapa itu Yesus kan Yesus Tuhan bukan dia berkata kalau aku adalah dia berarti dia adalah Tuhan oke Yesus Tuhan nyawa semua orang ada di tangan Tuhan bukan dalam setiap kehidupan dia yang menciptakan dia yang mengakhiri dia yang mengatur oke itu pasti di tangan dia siap nah apa hukumnya nyawa ibu kandung ibu Bunda Maria dicabut oleh anak kandungnya sendiri yang Tuhan karena dia yang mengakhiri nyawa ibu kandungnya sendiri berarti Tuhan Yesus telah mengakhiri ibu kandungnya sendiri mencabut nyawa ibu kandungnya sendiri padahal ibu kandungnya sendiri yang telah membesarkan Tuhan Yesus udah ditetein udah di apa diganti kalau dia ngompol ya kan tumbuh gigi disuapin dan lain sebagainya yang nyabut nyawa ibu kandungnya siapa kalau Tuhan Tuhan kan anaknya berarti anak kandung mencabut nyawa ibu kandungnya sendiri itu gimana hukumnya Bu ibu tadi bilang gimana bunda Maria meninggal kan meninggal siapa yang nyabut nyawanya anaknya kan Tuhan kan Tuhan kan anaknya yang dicabut nyawa ya iya bunda Maria dicabut nyawanya oleh Tuhan anaknya Tuhan berarti ibu kandung dicabut nyawanya oleh ibu kan anak kandung Bu durhaka itu Bu kalau kalau ibu ibu punya anak ibu udah besarkan itu sampai ibu gadaikan BPKB ibu untuk dia sekolah ya kan contoh 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 seorang ibu bukan ibu Anda ibu-ibu gadaikan BPKB motorbit yang karbu itu ke pegadaian digadaikan lah itu untuk anaknya sekolah lalu udah besar dia sukses jadi orang sukses dia membunuh ibu kandungnya sendiri apa enggak anak ada ajal itu Bu anak ada ajal itu Bu karena dia bisa iyalah karena dia bisa bisa mengasihi ke orang lain tapi dia tidak bisa mengasihi ke ibu kandungnya sendiri kenapa itu ibu terjadi kalau saya jadi ibunda Maria saya menyesal Bu karena anak saya tidak berbakti sama saya seharusnya seharusnya ibu karena engkau telah merawat aku ayo sama-sama kita naik ke surga aku selamatkan kau seharusnya kan begitu Bu kenapa dicabut nyawanya oleh anak kandungnya sendiri Bu udah pertanyaannya loh bukan pertanyaan itu Bu saya membantah ibu tadi bilang kalau dia mengajarkan sekasi dan tidak membalas pertanyaan oh oh kebantahanmu itu gak ada kasih gitu lah ya itu berarti Tuhan jarkon bisa ngajar gak bisa ngelakon ibu kata orang Jawa Bu kalau udah siap bilang selamat malam ibu rahmah selamat malam selamat sore bunda rahmah assalamualaikum udah gila pula masih pagi ini norah jangan gila kau selamat siang selamat isi masih siang ya ya bunda lanjut 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 kasian Bu Ibu mau kalau Ibu membesarkan anak sampai besar sukses eh ternyata anak Ibu telah membunuh Ibu mencabut nyawa Ibu sendiri kami pun diajarkan kami pun diajarkan apabila kami karena kami ini gak punya duit kalau Ibu sakit kita itu rela ngutang-ngutang ke rumah sakit pinjam uang sampai kita bilang ke dokter dokter berapapun biayanya selamatkan Ibu saya dokter itu di Indosiar ada itu sinetron-sinetron itu semua sinetron Tuhan itu anak bayi itu itu anak bayi tapi yang bunuh mamanya itu anak durhaka itu iya makanya silahkan ibu tanggap ibu dokter tolong selamatkan nyawa ibu jangan digituin jangan digituin ibu idanya kecuali laki-laki yang dua tapi saya salut sama ibu ibu mengajarkan doa apa karena ibu bisa merubah rupa karena foto foto ibu tadi dengan wajah aslinya ibu berubah bu sama seperti yesus kan bisa merubah dan rupa lainnya salut bu saya ngeven sama ibu terima kasih ibu 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 kakak kakak ida panjaitan sirwa jelek kali sirwa balang ya kak jangan digantilah sirwa balang ya oke oke begini kakakku baru panjaitan kakak tadi mengatakan bahwa yesus itu Tuhan itu dia itu mengajarkan kasih semua ajarannya itu baik apakah saya bertanya apakah Tuhan itu boleh marah ya Tuhan yang ada pada yesus ya bukan Tuhan Allah Tuhan yang ada pada yesus apa boleh marah ya dia pernah marah dia pernah marah dia pernah murah bagus ini ibu ini jujur ibu ini jujur luar biasa marah kepada siapa waktu itu dia begitu murah pada orang orang yang tidak menyembah sama Allah dia begitu murkah pada orang orang yang menyembah berhala tidak meyakini kekuatan Allah bahkan yang paling dia bikin murkah pada saat itu saat orang menjadikan rumahnya rumah ibadah itu rumah baiknya menjadi tempat perdagangan ya ya itulah yang paling dia bikin murkah karena istilahnya dunia itu menjadikan baik suci itu bukan lagi penyembahan tapi tempat berbisnis oke oke iya 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 saya baca juga itu kak dia marah pada waktu ada perdagangan disitu cuman begini kakak apakah Tuhan itu boleh mengutuk ciptaannya dia tidak pernah mengutuk dia pernah kakak dia mengutuk pohon arah yang tidak mengeluarkan buah pada waktu Yesus lapar dia mendatangi pohon arah dia mengutuk nya biar pohon arah itu tidak berbuah dan tidak dan menjadi kering padahal itu ciptaan yang tidak berbuat dosa gitu kalau manusia dikasih jabatan jadinya diselewengkan kanora di dalam itu ada banyak istilah makanya kalau di dalam kita aku sudah baca itu tidak ada istilah disitu kak ada katanya Tuhan mengutuk pohon arah Yesus mengutuk pohon arah sehingga murid-murid yang waktu itu bersama dengan dia pun juga heran kenapa bisa seorang Tuhan itu yang katanya ada sabar dengan kasihnya itu mengutuk pohon arah oke yang kakak bilang karena katanya dia marah dibait suci ya betul itu wajar karena kenapa di tempat ibadah itu ada melakukan aktivitas perdagangan sekarang yang saya tanyakan itu suatu tumbuhan tapi tidak mengeluarkan buah kebetulan Yesus itu lapar dia lapar mendatangi pohon itu dan dia melihat tidak ada buah dan akhirnya dia mengutuk ya oke udah bisa saya jelaskan itu sebenarnya gini itu seperti istilah atau percontohan ibaratnya pohon arah itu adalah orang yang selalu rajin ke gereja contohnya rajin beribadah tapi dia tidak punya buah jadi Tuhan marah seperti orang orang seperti itu bukan pohon yang dimaksud dalam firman itu makanya dibilang dalam firman Tuhan pikiranmu bukan pikiranku jadi kalau kita membaca firman Tuhan itu Alkitab ya kalau kita baca seperti membaca cerita seperti tadi anak domba begini begini kita akan bacanya seperti buku cerita yang diceritakan tapi kalau kita membacanya dengan dikuasai roh kudus kita akan tahu maksudnya pohon arah itu seperti ini dia itu adalah pohon arah yang besar jadi dia seperti orang yang rajin ke gereja rajin ibadah rajin ini tapi dalam kehidupan sehari-hari kasih dia gak ada jadi Tuhan murkah pada orang-orang seperti itu itulah artinya tadi artinya itu ditulis di kitab mana izin sedikit izin sedikit kalau ibu ibu punya iman ya ibu punya iman punya iman hanya beda-bedanya imannya ada yang beriman seperti ini seperti itu seperti itu pasti setiap manusia punya iman kira-kira iman sebesar apa bu kira-kira imannya ibu kira-kira ibu sebesar apa kira-kira iman ibu kalau aku dibilang imanku sebesar apa imanku itu hanya sejauh antara doa berarti sejauh aku dengan doa dalam berbicara istilahnya karena aku mengimani dia ada yaudah kalau diukur aku gak tahu ukurannya yang jelas aku merasa aku beriman dan aku sangat percaya dia ada dia hidup dia selalu ada buat aku dalam setiap kehidupanku dalam setiap masalahku dia ada udah lebih besar mana sama gunung kembar kalau ibu kalau diukur ukuran lebih besarnya aku gak tahu ukuran lebih besarnya ukuran lebih kecil ukuran lebih jauhnya yang jelas imanku mengatakan kalau dia ada untukku aku mengimani dia ada aku mengimani dia hidup aku mengimani dia ada tertulis kalau imannya sebesar suci sawi itu bisa memindahkan gunung gunung apa yang ibu bisa pindahkan apakah gunung kembar suara pun kecernaan jangan jangan framing disini bang Vincent minta tolong kakak ini kan dari tari baik minta tolong bang ada tanya ada yang begitu kata bibel mbak mbak idah kata bibel kalau kamu punya iman sebiji sawi gunung pun bisa kau pindahkan karena itu gak mustahil bagimu kira-kira imanmu bisa memindahkan gunung dalam dalam bibel dikatakan gunung pun bisa kau pindahkan jadi kalau aku sendiri pribadi udah lebih dari gunung yang saya pindahkan karena begini aku udah janda selama 5 tahun gak punya pekerjaan jadi aku menjalanin hidup itu membesarkan anak-anakku sangat yakin bahwa mereka bisa makan oh semuanya ini makna perupamaan ganti ibu yang sebentar 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 dulu bukan jalinan kasih bukan untuk curhat gak usah curhat gak usah curhat gak usah ganti ini berarti biar bu bu rahma biar dulu kasih Aida sendiri kasih kesempatan dia bicara nanti kalau bisa dari kita satu orang saja atau dari kita bagi gantian tapi jangan lompat-lompat tema kasihan Bu Ida baru ditanya satu jelaskan belum pertanyaan baru lagi kasihan dia sendirian biar dia bicara lalu jangan lupa kasih kesempatan Bu Aida dia juga boleh tanya tentang Islam sehingga dia tidak capek menjelaskan terus kasihan sekarang giliran Bu Ida standby oke gantian dong yang sportif dong misalkan kita kan panjang menghargai dong jadi ini saya punya iman saya punya iman kalian tanya tadi apakah Bu Ida punya iman ya saya punya iman apakah dengan iman Bu Ida itu bisa memindahkan gunung ya saya yakin karena lebih dari segunung masalah dalam kehidupan saya itu bisa saya atasi dengan mengandalkan nama dia jadi di dalam istilahnya yang namanya firman Tuhan itu memindahkan gunung artinya bukan gunung berapi yang saya pindahkan tapi segala perkara dalam kehidupan saya bisa kekalahkan di dalam dia itulah yang saya imani oke aku tanggapi sedikit ya sebelum yang lain ya izin ya saudara berarti Ibu ini semuanya dimaknai dengan di dalam Bible itu semuanya perumpamaan ya sebanyak di dalam gini ya sayang ya karena dibilang berbahagialah orang pertanyaan saya ambas semua di dalam Bible itu perumpamaan ya hampir 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 banyak di dalam Bible itu saya jadikan dalam hidup saya itu bukan terjadi seperti ini saya datang untuk bangsa Israel katanya tapi saya bukan bangsa Israel tapi saya merasa saya adalah orang Israel karena orang yang dikasihinya saya datang untuk bangsa Israel menyelamatkan mereka mereka adalah bangsa aku dan saya merasa saya adalah bangsa dia saya adalah orang yang diselamatkan dia jadi saya merasa itu hampir di Bible itu bukan itulah yang sesungguhnya tapi itu adalah seperti istilah seperti yang ibu bilang tadi jadi itu kebanyakan istilah iya saya menurut iman saya itu bukan yang sesungguhnya ibaratnya bukan jadi gunung saya pindahkan bukan jadi pohon arah itu yang dikutuk bukan jadi dia benar-benar berubah jadi domba atau binatang bukan dia menjadi begini enggak itu menurut iman saya saya hanya mengikut dan meneladani dia berarti ketika Yesus dibaptis itu perumpamaan itu itu adalah perumpamaan membersihkan diri dan hati seperti seperti disunat kan orang Kristen enggak ada lagi disunat tapi karena dengan pengajaran dia kan memang harus disunat dibersihkan dibersihkan hasratnya istilahnya nafsunya itu dikurangi dikurangi nafsu keserakahannya dikurangi nafsu bencinya irinya sama orang jadi saya memang secara iman pribadi saya enggak tahu dengan orang lain secara pribadi saya itu disunat menurut saya adalah mengurangi hasrat kebencian saya sama orang mengurangi hasrat birahi saya sama orang yang bukan pasangan saya mengurangi semua menghilangkan itu membersihkan hati saya itulah menurut saya disunat oke berarti semuanya serba perumpamaan lebih baik ibu beli ini buku primbon ramalan aja bu perumpamaan kalau semuanya perumpamaan berarti iman anda itu perumpamaan semuanya perumpamaan ketika yesus disunat itu pun perumpamaan tidak dipotong kulupnya dia memang pada zaman itu dia dipotong kulupnya karena memang di peraturan adat-istiadat seperti ini adat-istiadat orang Bata barat-istiadat standar janda bu ya pantas karena anda janda silahkan adat-istiadat orang Bata itu ninggalnya seminggu itu adat-istiadat pada orang Bata bukan berarti orang Bata itu tidak menjamin kalau dia itu pengugurannya itu tidak ke bawah ke tanah ada yang disitu kalau yang lain kan walaupun dia Kristen walaupun dia Muslim istilahnya kalau adat-istiadatnya itu dijalankan ya seperti itulah adat-istiadatnya dan pada saat itu pada saat jamannya Tuhan Yesus adat-istiadat di masa mereka itu ketika di minyaki Maria Magdalena bu ketika di minyaki itu perumpamaan ketika disalib gitu perumpamaan semua perumpamaan ya Kak Ibu bilang semua perumpamaan karena gini Yesus disalib itu perumpamaan itu Yesus disalib benar disalib tapi kalau dia mengorbankan dirinya sebagai anak domba itu perumpamaan tapi perumpamannya salah bu perumpamannya salah bu soalnya soalnya perumpamannya membawa domba betina domba betina domba domba betina harusnya kan domba jantan bu sedangkan Yesus kan sebagainya orang yang tidak tidak mengerti istilahnya banyak orang yang bertelinga tapi tidak mendengar banyak orang yang punya mata tapi tidak melihat jadi seperti ini orang yang tidak pakai roh kudus untuk membaca Alkitab atau Biblia mereka membaca itu cuma seperti cerita atau cuma sebagai dongeng Tuhan Yesus di salib di kayu salib begini itulah yang mereka baca mereka tidak akan bisa memahami apa arti dan bagaimana pengorbanannya pada saat itu mereka tidak akan mengerti bagaimana tujuan dan misi misi yang terjadi pada saat itu tidak akan mengerti dijelaskan macam mana pun tidak akan mengerti bagi orang yang sebentar sebentar menurut ibu perkataan paulus perkataan paulus begini ya semua ciptaan Tuhan itu baik tidak ada yang haram menurut ibu itu bagaimana itu semua ciptaan Tuhan baik tidak ada yang haram apakah kuda kuda nil gajah itu ciptaan Tuhan bisa juga dimakan karena tidak haram itu boleh kalau menurut saya menurut saya saya sekarang menurut saya Tuhan Yesus bilang setelah dia datang kan pada masa itu ada makanan makanan haram tapi datang Tuhan Yesus bilang yang keluar dari mulutmu dan kelakuanmu yang keluar dari pikiranmu yang keluar dari matamu itu adalah yang halam bukan yang masuk jadi hantu pun kau makan setan pun kau makan kalau itu tidak kau keluarkan daging setan ada daging setan itu gak haram tapi kalau yang keluar dari otakmu istilahnya benci sama itu ada rencanamu untuk kapan menggagalkan dia kapan berarti kalau orang yang ingin keluar dari air matanya bahwa Yesus itu Tuhan adakah di bibelnya Ibu pengakuan Yesus tentang dirinya dia itu Tuhan ada ada jelas dia kita mengatakan bahwa saya adalah dia oh itu ya atau Alpha dan Omega dari mana dari mana Ibu tahu kalau dia disitu adalah Tuhan yang namanya Alpha awal dia pencipta segalanya jadi gak ada ceritanya yang menciptakan Tuhan itu Tuhan kan dari tapi dia pencipta setelah dia disunat dia diserahkan kepada Tuhan Tuhan mana lagi Yesus diserahkan kepada Tuhan karena gini ya dia kan harus mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh Nabi dia itu dia datang untuk menyelamatkan bagaimana mungkin Tuhan menciptakan Tuhan pada saat itu dia mengikuti iya dengar dulasian jadi dia mengikuti yang udah udah dinubuatkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya jadi Tuhan mana lagi Bu dia diserahkan Tuhannya yang ditanya Bu Tuhannya ini Bibelnya ini Bibel Ibu setelah umur sekian Yesus diserahkan kepada Tuhan kan dia Tuhan kenapa diserahkan kepada Tuhan lagi berapa Tuhannya Ibu karena pada saat itu karena saat itu tidak ada orang meyakini kalau dia itu Tuhan pada zaman dia tidak ada orang yang mempercayai kalau dia itu adalah penyelamat oke tapi tapi Ibu tahu tidak seperti ini mengatakan Bu jadi seluruh kaum Israel dan Bu Ida harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Ibu tahu tidak ayat itu jadi seluruh kaum Israel dan Ibu Ida harus tahu dengan pasti jadi seluruh kaum Israel dan Bu Ida harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus itu kisara para Rasul 2 ayat 36 ada juga Markus 16 ayat 19 maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapak jadi kalau mau disinkronkan sebut itu Yesus itu Tuhan buatan siapa yang membuat dia menjadi Tuhan kan dibilang gini ceritanya ya kalau menurut jalan pikiran saya menurut timan saya menurut timan saya karena dia datang menyelamatkan manusia yang udah jatuh ke dalam dosa pada zaman Hawa dan Adam kan udah ingkar akan firman Tuhan dan hukuman dari dosa itu adalah maut atau tidak akan lagi ada upahnya sorga gak akan punya tempat lagi di sorga setelah ninggal jadi Allah punya rencana untuk menyelamatkan yang diciptakannya itu jadi dia mengutus dirinya sendiri menjadi manusia dirinya sendiri datang menjadi manusia gitu untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihaninya itu sebenarnya dia marah sama manusia tapi karena cintanya yang begitu besar lebih dari kemarahannya dia datang mengorbankan dirinya sendiri berbentuk manusia karena kalau dia berbentuk roh atau pasti orang takut ini setan kan gitu dia dengar roh kenapa kenapa tulisannya membuat kenapa tulisannya membuat Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus berarti Yesus itu menjadi Tuhan pada saat disalibkan bukan pada saat baru lahir kontradiksi Bu berarti Tuhan Tuhan Yesus itu berarti dia ilmu filsafat yang diambil puncak kecintaan dan kemarahan dari seseorang adalah bunuh diri kan dia marah tapi dia cinta lalu dia tersiksa lalu dia mengutus dirinya sendiri lalu dia bunuh diri mengorbankan nyawanya sendiri iya kan iya kan betul tak betul kan berarti puncak dari kemarahan dan kecintaan itu adalah mengorbankan dirinya sendiri alias bunuh diri bener pak kata pak amrin tadi kalau Tuhan Yesus itu bunuh diri iya kan udah bisa aku jawab silahkan ibu kalau kau bilang itu berarti Tuhan Yesus itu bunuh diri beda bunuh diri beda berkorban ya kita sama-sama tahu yang namanya berkorban dengan bunuh diri itu lain kalau kau berkorban berarti ada yang kau bela bunuh diri kau itu membunuh dirimu sendiri tanpa alasan jadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pengorbanan bukan bunuh diri itu perbedaannya ya jadi kalau pengorbanan artinya dia melakukan segala sesuatu walaupun dia tidak bersalah untuk menebus kesalahan manusia yang disayangi yang dicintakannya dia menyerahkan dirimu jadi kalau bunuh diri itu memang karena salahnya sendiri dia bunuh diri enggak tadi dia nanya oke aku itu kalau nyawamu itu siapa yang muasab makanya saya jawab ya diri saya sendiri kau suka saya satu kali satu pertanyaan saya bu baru saya enggak enggak ini lagi saya bertanya gini ibu di bibel itu di markus markus 20 6 18 kalau kau percaya Yesus dan sudah dibaptis minum racun maupun kau tidak binasa apa ibu sudah percaya sudah mencoba sudah mencoba minum racun itu artinya kan saya sudah bilang sebentar disitu enggak ada arti-arti disitu tertulis kalau kau percaya Yesus ibu percaya Yesus ya saya sangat percaya kalau sudah percaya Yesus ibu sudah dibaptis puji Tuhan sudah kalau sudah percaya Yesus dan sudah dibaptis minum racun maut ibu sudah coba puji Tuhan sudah tiga kali pernah bunyi diri tetapi enggak enggak dikehendokkan saya mati boleh dong dipindokkan kalau minum racun tidak binasa ibu rahma ibu rahma ibu rahma ibu minum manfaat ibu salah minum minum minyak saya mau bilang gini kalau dalam iman saya setelah saya bertobat kalau itu saya lakukan dulu saat saya belum bertobat seperti yang dibilang tadi seperti dibilang tadi itu bunuh diri tapi setelah saya bertobat saya mengimanin yang namanya kita itu artinya minum racun artinya gini kesakit apapun bahwa apapun sepering apapun datang cobaan itu kita tidak akan binasa kita akan menang situasinya jangan maklum perumpamaan bu bu sebentar jangan berkhutbah bu disitu tertulis ya kalau kau letakkan tanganmu di atas orang sakit dia akan sembuh jadi bukan perumpamaan ya berarti disitu minum racun itu apa ya harfi ya bu bukan perumpamaan coba ibu lakukan deh nanti aku belikan minum racun kan ibu tadi udah minum racun kan ibu tadi udah ibu udah oh udah ya udah ya lagi apa bu coba memegang ular bu ularnya panji ibu yang garaga itu loh bu ibu kasih kaki ibu ke garaga coba biar diemut aja jempol kakinya ibu kan minum racun itu tadi itu saya saya minum itu saya belum bertobat justru saya melakukan kebodohan pada saat itu karena saya tidak mengerti firman Tuhan berarti saya sudah bohong ya tapi sekarang setelah saya mengerti firman Tuhan saya tahu yang dibilang racun itu bukan racun tikus tapi kehidupan kita ini penuh dengan racun-racun dunia semua perumpamaan ya ya berarti ibu beragama ibu agama perumpamaan berarti ibu itu beragama mengimani sesuatu perumpamaan semuanya bu Yesus itu perumpamaan penyaliban perumpamaan baptis perumpamaan semua perumpamaan Yesus mati Yesus mati dan bagi pada hari ketiga perumpamaan juga sudah betul itu bu yang ibu sudah lakukan sudah betul kalau semua perumpamaan berarti tidak ada kepastian karena hanya di perumpamaan iya kalau tidak ada kepastian lantas kenapa kita berani menyatakan iman kita kalau tidak ada kepastian ada satu yang itu tidak itu untuk kehidupannya ada satu yang pasti apa jaminannya kita saja ikut asuransi padahal nyawa kita masih belum tahu di depan itu banyak orang terakhir ikut asuransi itu perumpamaan semua tidak ada kepastian itu hanya imanis saja imanis saja ibu imanis saja imanis saja itu ibu kalau semua perumpamaan ibu ibu kalau semua perumpamaan sudah betul itu tidak ada jaminan ada jaminan ibu sadarlah ibu kalau semua perumpamaan bahaya ibu ibu yang gitu ajarannya Yesus yang benar yang ibu ida kerjakan iya ibu ibu berarti kamu imani saja imani saja imani pantas kamu menuangkan anak orang ibu 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 Tadkala ada seorang itu Yesus netek itu netek Bu Yesus netek kepada Bunda Maria Itu perumpamaan atau beneran Bu? Di Lukas 11 ayat 27 ada itu Bu? Itu artinya dia memang tergantung sama ibunya Sebagai kodratnya sebagai anak memang harus menetek sama ibunya Itu perumpamaan karena seorang anak tergantung sama ibunya Berarti Tuhan kalau berarti Yesus itu manusia ya Bu? Meninggal dong, lapar dong Yesus waktu baru Laper dong Yesus waktu baru Apa yang dikuasai Bu waktu Yesus masih banyak Satu-satu dong, satu-satu sportif dong, kita kan Pancasila Ayo silahkan Esna Apa yang dikuasai Yesus waktu masih bayi Bu? Nah silahkan dikuasai Iya, apa Ibu Ida berarti kalau Yesus itu menetek sama Bunda Maria Berarti Yesus itu manusia? Iya, dia sebagai manusia Bukan Tuhan Iya, oke Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan Iya, dia benar Benar enggak? Tapi di dalam dunia ini, dia datang sebagai manusia Ini dia apa Bu? Tadinya dia bukan manusia Jadi manusia dikasih mandat amanah Jadi Tuhan Benar enggak kuat kan? Saya ibu Ida kan bertadikan perupamaan Terus ya Saya tanya Saya tanya Saya tanya Saya tanya Saya tanya ibu Iya, saya tanya ibu Ida Saya tanya ibu Ida Ibu Ida Bisa enggak donat? Bisa enggak donat itu bikin donat? Donat bikin donat Itu adalah hal yang mustahil Karena donat itu bukan makhluk hidup Bisa enggak donat itu bukan makhluk hidup Oke, abang Bisa enggak donat itu bukan makhluk hidup Jadi dangdutan ini Ayo Bu Ida Semangat Bu Ida Miuq Kalau ada dangdut miyuk Bu Ida yang semangat ya Tentu dong Aku gini Saya muslim loh Tapi saya semangatin Bu Ida Saya muslim Ada muslim Tadi aku punya fristen Muslim kapir Kapir kok Aku ngaku muslim Kapir Itu urutan kamu dengan Tuhan kamu Coba-coba sini-sini Sambung-sambung ayat dulu Atayatul Mubarakatuh Salawatut Toibatulillah Terus apa? Assalamualaikum Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Terus apa lagi? Kamu mengaku Yesus Kamu mengaku Yesus Tuhan Terus apa lagi? Sampai terakhir itu Udah Ayo Sampai terakhir Mubarakatuh Terus apa lagi? Semangat Bu Ida Eh apalagi itu Terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apalagi itu Lanjutin Bangan mengakimi Supaya Kata dia muslim Itu semangat Mana muslim Semangat itu Apalagi itu Lanjutin lagi bro Wida semangat Dalam islam itu Enggak ada kataan Aku muslim Gimana sih? Kalau dalam Dalam kasih Yesus Saya enggak bilang Kristen Karena saya bilang enggak Kristen Karena orang Kristen Belum tentu Dia menjadi pengikut Yesus Jadi ibu Denomnya apa? Ibu Denomnya apa? Apa? Denomnya ibu apa? Denomnya ibu apa? Ini kalau lu tebak lu muslim Dengerin gue ya Kabur kan? Kabur dia Itu doa apa itu? Dasar kapir Nyamar Ibu Kalau ibu ini Denomnya apa? Denomnya Maksudnya apa ya? Aku enggak ngerti Demon itu Kan ada Kristen Ada Kristen Ada Katolik Ada Yesus Only Ada Unitarian Kalau ibu ini Masuk mana? Maksudnya agama saya apa? Ya denom Kan Kristen ya ibu Tapi denomnya apa? Ibu itu bisa AKGV Betani Atau apa Atau apa Bahkan cenderung Di gereja saya itu Pengajarannya Tidak begitu Begitu gimana ya Bahkan di gereja saya Cenderung Kasihnya kurang Tapi karena saya Punya iman Dimanapun saya Diajar Karena saya Meyakini Tuhan itu ada Di tempat itu Walaupun disitu Gereja ibu kurang kasih Gereja ibu kurang kasih Kenapa? Ibu enggak diperhatikan Di sana Bukan Seperti ini Seperti ini Pada dasarnya Kalau Di gereja AKBP Mereka itu Seperti sekolah Jadi datang ke gereja Berdoa Jadi kegiatan-kegiatan Yang namanya Di luar-luar itu Enggak terlalu banyak Beda dengan Sikte-sikte Seperti Pintakosta Mereka punya banyak Kegiatan Mendoakan orang sakit Menjenguk ini Menyembuhkan ini Bikin mujijat-mujijat Kalau di AKBP itu Memang saya akui Itu kurang Tapi karena saya Adalah orang yang beriman Bahkan puji Tuhan Saya itu Mendoakan mereka Mereka yang sakit Enggak mesti dari gereja Saya di rumah Saya menduakan orang Yang benci sama saya Saya menduakan orang Yang sakit Yang saya kenal Atau yang enggak saya kenal Saya menduakan Karena saya merasa Tugas saya Sebagai pengikut Yesus Adalah berbuat kasih Jadi Saya enggak peduli Mau itu siapa Mau itu bagaimana Mau seberapa benci sama saya Seberapa Itu yang saya kerjakan Dan saya enggak peduli Sudah ibu Sudah ibu Sudah kita ya Sudah paham Gini ibu Ketika Yesus berkata Apa ya Hidup yang kekal itu Ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang engkau utus Menurut ibu Pemahaman ibu Gimana tuh Itulah yang saya kerjakan Saya harus mengenal Yesus saya Dengan benar Saya tidak peduli Bu Disitu Yesus berkata Allah satu-satunya Tuhannya itu Adalah Allah Kemudian Dia adalah utusan Kenapa ibu Menjadikan Yesus Tuhan Silahkan Dia adalah utusan Menebus kita Yang berdosa Dia utusan Datang ke dunia Jadi manusia Kan saya bilang tadi Dia sendiri Dia sendiri Artinya Allah Dia sendiri Datang menjadi manusia Untuk menebus Jadi kalau datang Dia jadi Jadi roh Datang dia jadi Jin Datang dia jadi Canggat Yang mati Mati disalib Datang sebagai manusia Supaya manusia Saya tidak paham Oke oke Yang mati Cinta Cinta Gantian dong Gantian Sedikit lagi Sedikit lagi Oke oke Saya silahkan ulangi dari awal Dan saya menjawab Setelah selesai ya Ya Ketika disalib ini Apa yang disalib nih Tubuhnya Tuhan Tuhan Atau manusianya Udah selesai Nanti saya jawab Dipotong lagi Enggak Pendek aja bu Jawab Tuhannya Ilahinya disalib Atau tubuh manusianya Kedagingannya Manusianya Manusianya Berarti Sebenarnya Berarti yang menebus Dosa ibu Bukan Tuhan Yang menebus itu Adalah Tuhan Yesus sendiri Menjadi manusia Sebentar Sebentar Tadi kan manusianya bu Lalu manusianya kan Berarti yang menebus Dosa ibu Manusia Kedagingan Daging ya Daging Karena Terus Yang ditebus juga daging Terus yang Katanya di Bibelnya ibu Yang menebus Dosa Tuhan Iya Dia yang menebus Dia datang Menjadi manusia Seperti ini ya Dia datang Gini Pertanyaannya mudah Bu Yang menebus ibu Tuhan Apa manusianya Tuhan Menjadi manusia Menebus saya Dari dosa Apanya Di dalam tubuh Yesus ini Apanya yang Tuhan Di dalam tubuh Yesus itu Apanya yang Tuhan Karena dia Dia berfirman Saya adalah dia Dia ada di dalam saya Bukan Yang mati ini Yang mati ini Tubuhnya Manusianya Apa ilahinya Tuhan juga mati Tubuhnya yang mati Berarti bukan Tuhan yang menebus dosa Dia yang menebus dosa Dia yang menebus dosa Tubuh Tubuh apa Tuhan Manusianya Yesus Apa ilahnya Yesus Sekali mengerti Dia datang Menjadi manusia Dan dia menebus dosa Iya Jadi manusia yang mati Karena Tuhan itu Tidak bisa mati Hanya manusia Yang bisa mati Makanya dia mati Sebagai manusia Makanya aku tanya Yang mati itu Adalah manusianya Karena Tuhan tidak bisa mati Berarti yang menebus dosa Kamu Manusia Bukan Tuhan Berarti salah Biblemu Di Biblemu tertulis Tuhan Tuhan Buida Firman Tuhan Firman Tuhan itu Tidak pernah salah Sian Firman Tuhan itu Iya dan amin Tidak ada yang salah Tuhan Silahkan lanjut Lanjutin Jadi dia bingung Yang mati itu siapa Bukan begiraja ibu Kan korang kasih Tidak Saya tidak bingung Terus Siapa yang mati Ibu Katanya di Bible Yang mati Siapa bu Yang mati Yang mati Tuhan Yesus Sebagai manusia Dia yang mati Di kayu salis Berarti manusia kan Kedagingannya kan Yang mati Kedagingannya Yang mati kan Tapi Kata Petrus Kata Petrus Kedagingannya Bukan Berarti bukan Tuhan Yesus Bukan Tuhan Yang debus dosa Ibu Manusia Yang dikorbankan Oke Saya bilang sama Bu Di HKBP itu Kalau gak salah Yang nyitain lagu Atau bukan Kan Kalau gak salah itu Ada di Youtube Yesus tak punya Hepeng lagi Itu bu Ya Lagu judulnya Yesus tak punya Hepeng lagi Nah Itu yang nyitain siapa bu Bukan HKBP kan Gak pernah Gak pernah denger ya Maaf ya Jangan saya akan bilang Gak pernah denger ya Tuhan Yesus Tidak punya Hepeng lagi Hepeng kitalah Yang jadi Hepengnya Gitu bu Itu di gereja bu Tidak berubah Bukan Tuhan Yesus Tidak punya Hepeng lagi Hepeng kita semua Adalah Hepengnya Gitu bu Ada di Youtube bu Maaf ya Maaf saya Itu gereja mana bu Yang ngajar Yang ibu bilang Itu Tuhan Yesus Diserupakan Oh diserupakan Kayak gitu mungkin bu Di Youtube itu Itu yang nyanyi Saya ngefans ibu Itu Kalau ibu kenal Sama penyanyinya Saya mau izin Mau saya koploin Boleh gak gitu Oh Maaf ya Saya tidak berhak Untuk urusan orang lain Karena saya gak tahu Sama sekali Soal ibu Makanya Saya itu tanya Kan soalnya itu di Medan Bahasanya Hepeng kan Bahasa Bahasa Kalau Kalau Yesus Berubah dirinya Jadi manusia Gimana itu bu Berubah Selama-lamanya Aku Tengah tahu Kalau yang Tuhan Yesus Merubah dirinya Menjadi Lagi bu Kalau Tuhan Yesus Merubah dirinya Menjadi orang lain Gimana itu bu Apa Kalau Tuhan Yesus Merubah dirinya Menjadi orang lain Itu ibu percaya Enggak Karena memang Tidak ada Di dalam Alkitab Bahwa Naikan inilah Naikan Oten Itu ada bu Di lukas 24 Coba Baca lukas 24 Lukas 24 Ayat 16 Modelnya Lukas 24 Ayat 16 Itu Yesus Merubah dirinya Menjadi orang lain Menjadi orang lain Gimana itu bu Bahkan di Matius 26 Ayat 72 Itu Petrus Tidak kenal Dengan orang Yang ditangkap Buat di salib Itu Gimana itu bu Itulah Sedangkan Murid-murid Yesus Dia bisa Tidak mengenal Dia Apalagilah Kalian